Untuk mewujudkan jutaan talenta digital Sumatera Barat, Dinas Pendidikan Sumatera Barat adakan seminar menyiapkan SDM bertalenta digital dan lakukan penandatanganan MOU antar PT Global Investment Institusi Learning X dengan Dinas Pendidikan Sumatera Barat. Seminar yang digelar Dinas Pendidikan Sumatera Barat dengan pihak PT Global Investment Institusi Learning X yang bertujuan mencetak sejuta generasi digital yang kepeten di bidang pendidikan di masa yang akan datang. Seminar tersebut diikuti 400 orang peserta, terdiri dari Kepala SD Inti 100 orang, Kepala SMP 100 orang, Kepala SMA 75 orang, Kepala SMK unggulan 125 orang sebagai perwakilan kebupaten dan kota se-Sumatera Barat. Menyiapkan jutaan talenta digital di Sumatera Barat, Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Berlius membuka secara resmi rapat seminar menyiapkan juta talenta digital di bidang dunia pendidikan di Sumatera Barat. Di samping itu, Pemerintah Sumatera Barat mendorong pertumbuhan sumber daya siswa di dunia pendidikan yang unggul dan berkualitas. Pihak PT Learning X selalu bersinergi dengan program pendidikan yang mengacu kepada industri global dalam perkembangan pendidikan yang bermertabat. Untuk itu, diberikan sesuatu bantuan yang sifatnya lebih berumur panjang dibandingkan kerjasama dalam bentuk lain yang sifatnya sesaat saja dengan tujuan agar SDM kita mampu bersaing di gancah internasional. Program edukasi yang dikembangkan oleh LX International sebelumnya LG International di Korea Selatan sebagai suatu solusi edukasi berbasis industri dengan skalabilitas yang tinggi dan berkelanjutan sebagai salah satu mitra pendidikan vokasi, X International secara proaktif telah bekerjasama dengan berbagai satuan pendidikan vokasi di tanah air sejak tahun 2021. Yang mau yuk bekerjasama ini, nanti akan masuk ke sekolahnya. Sekolah, kemudian mempositasi, kemudian mengumpulkan masalah siswa, kemudian dilakukan kegiatan berusaha online. Ya, bisa komputer PC biasa, bisa laptopnya ada di sekolah. Ya, peralatannya standar aja enggak, boleh dicari-cari. Jadi, umumnya sekolah kita sudah dikira-kira seakan ini. Ya, penerapan ini untuk saya, itu dikira-kira yang bisa menjelaskan dan teknisnya, yaitu belajar ya, masuk kerikulum. Kerikulum terintegrasi, tidak ada jamnya. Ada jamnya, kemudian belajar secara offline maupun online dengan mentor. Asal itu dia.